Halo guys, saya Freshnam. Terus hari ini saya take over YouTube Han. Udah lancar bahasa Indonesia kan? Oke, sekarang coba ajak Han, silahkan! Hai! Wah, keren banget. Jadi hari ini saya mau kasih tau kepada Han, beberapa gerakan olahraga di rumah pun, tanpa alat. So, jadi kita mau cobain tips olahraga tanpa alat dan bersama instructor Hyung Freshnam. Iya, saya Freshnam, terus dari Human Balance. Saya sports instructor di Jakarta. Jadi, saya hari ini kasih tau ya, beberapa gerakan. Beberapa gerakan olahraga tanpa alat. Tanpa alat. Jadi, jangan alasan terus. Jangan alasan terus. Gak ada waktu, gak ada membership di gym, gak apa-apa. Tetap bisa dilakuin sendiri di rumah. Betul, bagus-bagus. Mau mulai aja? Langsung? Langsung. Yuk! Oke, pertama saya siap gerakan buat core, bagus. Core, bagus, sama shoulder, bagus. Shoulder bagus. Iya, tadi namanya itu plank dan shoulder touch. Saya kasih tau terus, nanti hanya coba. Oke, siap. Siap di challenge. Pertama, kita posisi seperti itu. Tapi, bahunya jangan lepas atau turun. Jadi, harus dorong lantai dengan dua tangan, biar baunya stabil. Sama dekat sama, sekat belakang kanan kiri. Setelah itu, kakinya sedikit buka, biar buat balance. Setelah itu, satu tangannya touch shoulder. Seperti, one, two, three, four. Itu pentingnya, waktu saya touch, jangan badannya, hipsnya goyang. Goyang seperti itu. Harus core kunci. Dan, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Jadi, pentingnya, harus pelan-pelan, sama yang fokus kunci, biar badannya tidak goyang-goyang. Dan, bahu kanan kiri, stabil. Oke? Oke. Coba dulu, silahkan. Oke, jadi tadi itu core-nya, eh core-nya itu di sini kan? Iya. Ini core-nya perut ya? Core-nya kunci. 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 Oke, dan di sini? Di shoulder-nya, jangan naik atau lepas, itu stabil. Sama yang dekat sama, sekat belakang. Nanti saya akan stabil. Buka tangan, lebih sedikit lebar daripada bahu. Setelah itu, kakinya. Jangan bahu-nya terlalu naik. Oke, sekarang ini udah stabil. Jangan lurus dulu. Lurus dulu. Seperti itu. Terus, dorong terus ya, biar di sini hadap ke atap. Hadap ke atap, jangan keturun. Ya, seperti ini bagus. Sama perut kunci. Jadi perutnya harus dikunci. Ya, setelah itu kaki buka. Kakinya dibuka. Sedikit lagi. Kakinya ini sejajar sama tangan ya? Ya, setelah itu, satu tangannya touch. Satu, dua, tiga, empat, lima, betul, enam, tujuh, elapan. Ini jangan goyang-goyang banyak, oke? Sembilan, sepuluh, lagi. Sebelas, kunci. Perut kunci. Two, one more, three and four. Good. Perut diri, celahkan. Jadi, kalau tipsnya goyang-goyang, nggak efektif untuk jaga core. Jadi core kunci, sama badannya tidak goyang-goyang. Setelah itu, fokus untuk kita yang gerakan di bahu. Seperti itu. Oke. Jadi, ini untuk shoulder dan perutnya. Ya, shoulder, buat balance shoulder sama core exercise. Tapi tadi, pas aku coba ini, itu emang agak goyang gitu. Karena emang harus fokus juga, kan? Harus fokus terus kayak. Tuh. Semakin jadi lancar, jadi kalian pasti coba ya. Terus, gerakan kedua. Kedua? Mirip sekali. Posisi pertamanya mirip sekali. Gerakan kedua, namanya mountain climber. Mountain climber. Plank, setelah itu kita fokus untuk kaki-kaki naik. Ah, oke. Untuk core kunci, terus kakinya coba satu-satu naik. Waktu itu juga, badannya jangan goyang-goyang gitu. Saya coba kasih tau dulu. Posisinya mirip sama tadi plank. Jadi, ini posisi pertama seperti plank. Jadi, bahu-nya jangan lepas. Torong, biar punggungnya hadap ke atap. Setelah itu, kakinya sedikit buka. Dan core kunci, kalau udah siap. Satu-satu kakinya hadap ke perut. One. 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 Nanti kalau ini udah jadi lancar, bisa lari. Tapi core kunci dulu. Bisa. Tapi hari ini coba satu-satu aja. Tapi waktu itu, jangan pinggangnya guling seperti itu. Jangan seperti itu, oke. Badan atasnya lurus. Kaki aja hadap ke atas, oke. Silahkan coba. Oke. Jadi ini masih plank kayak tadi. Yes. Berarti itu lurus. Terus tahan perutnya. Oke, kalau udah siap, purunya kunci dulu. Yes. Dan satu, kaki satu-satunya coba. Satu. Betul. Betul. Waktu itu, puru kunci biar pinggangnya jangan bengkok. Oke. Oke. Enam. Tujuh. Napas. 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 Tapi napas juga kecil-kecil aja. Selama puru kunci. Cepat-cepat. Nine. Ten. Oke. Nice. So, ini funksinya buat apa? Core Exercise sama yang di sini. Dari sini? Ya, bagian di sini biar lancar. Karena selanjutnya gerakan kita untuk buat otot di paha. Bikin otot di paha. Makanya biar di sini buat fleksibel. Oh, oke. Sama Core Exercise. Sama itu bisa kayak aerobic exercise. Karena napas juga cepat-cepat-cepat. Kontrol napas juga, kan? Jadi bagus untuk olahraga jantung sama yang nanti membakar lemak juga bagus. Jadi ini gerakan kedua sudah selesai. Terus gerakan ketiga tentang paha. Bagian paha. Oke, latihan paha. Cowok-cepat perlu kakinya sehat. Karena kakinya seperti akar di badan kita. Jadi kaki kalau tidak sehat, badan atas juga tidak jadi sehat. Jadi kakinya harus buat balance sama sehat. Ketiga gerakan namanya static lunge. Kakinya buka, jangan terlalu banyak. Seperti cukupnya dulu. Terus coba duduk. Waktu duduk, itu ankle-nya benar derajanya gerak atau tidak. Kalau terlalu buka, ankle-nya tidak pakai derajanya. Jadi ankle-nya harus sedikit pakai. Lutut juga sedikit maju, tidak apa-apa. Pentingnya kaki belakang harus tempel di lantai. Kalau kaki belakangnya naik, lututnya taruh beban kita di lutut. Jadi nanti cedera. Jadi kaki belakang harus tempel. Setelah itu, taruh beban kitanya di paha sama hips kaki di depan. Setelah itu, buka stabil. Dan hanya duduk, naik. Duduk, naik. Duduk, naik. Sekarang taruh berarti paha terus. Sama duduk, naik. Duduk, naik. Aja. Seperti itu. Terus nanti kakinya ganjel lagi. Setelah itu, taruh berarti kaki kiri, paha, dan hips. Setelah itu kaki belakang tempel. Dan duduk, naik. Duduk, naik. Seperti itu. Jangan sampai lurus. Oke. Sekitar 80% naik sudah cukup. Naik, atas. Naik. Turun, naik. Seperti itu. Oke, kalian coba. Oke. Coba. Jadi kakinya harus napak. Buka dulu. Terus coba duduk sekarang. Tangannya gini ya? Cukup atau tidak. Waktu badan atas, open chest, sama perut kunci. Dan tangannya hanya itu. Aja, sudah cukup. Setelah itu fokus untuk di badan bawah. Oke. Lower body. Two. Good. Kaki belakang, betul. Tiga. Guys, hati-hati. Kaki belakang harus tempel. Oke, Fok. Kakinya harus napak. Iya, kaki belakang tempel. Dan simpan badan antanya di paha. Di paha. Ini berasa banget sih di pahanya. Paha, dan push. Good. Langsung turun. Gak boleh sampai bedir ya? Iya. Jangan lurus. Kalau naik. Ini sudah cukup. Cukup, turun lagi. Simpan berannya di paha terus. Oke, terus. One, two. Oke, direct turun. Dan direct up. Good. Three more. One. Pelan-pelan. Up. Oke, simpan. Terus. Kaki belakang. Tempel terus. One more. Pelan, pelan, pelan. Push. Up. Good. Nice. Bisa rasa? Bisa rasa nggak? Berasa banget di sini. Bagus, bagus. Jadi ini beberapa gerakan. Dari shoulder, and core, dan hips, stretch, and kaki. Karena saya pikir itu bahunya kita sensitif banget. Karena banyak otonya lewat bahu kita. Jadi sering cedera. Karena kita duduk juga pakai HP juga terus seperti itu. Jadi kita harus fleksibel bahu sama yang olahraga. Untuk buat balance, shoulder. Setelah itu core juga penting. Karena core itu waktu kita pakai badan atas atau bawah selalu lewat core itu. Jadi core, jaga core biar backbone itu tulung punggung biar tidak cedera sama sakit. Terus paha juga penting karena paha sama kaki kita adalah upward badan kita. Ya, seperti itu. So, itu dia. Tadi tips yang aku belajar tuh ya jadi kayak misalnya dengan latihan tanpa alat aja tapi udah berasa capeknya meskipun cuma sebentar. Terus juga kalian juga latihan tuh di beberapa bagian badan. Yang pertama tuh tadi ada di bagian bahu, perut, sama kaki. Karena kaki itu kata versenam itu adalah tumpuan. Jadi penting banget juga latihan itu. Dan ini masih agak ngos-ngosan. Oke, Nam. Tadi kan udah ngajarin aku tiga macam eksersis kan? Iya, betul. Dan itu tuh berapa kali dilakuinya dalam satu kali gerakan. Itu enggak ada tetap berapa kali biasanya kondisi kamu tapi rata-rata biasanya tanpa kita tambah beban alat atau yang lain biasanya pakai tubuh kita biasanya minimal 10 sampai 20 reps. 10 sampai 20? Iya, itu dua kali. Satu gerakannya. Kalau ini selesai pasti kita perlu waktu istirahat kan? Biasanya 1 menit saya pikir cukup atau maksimal 1 menit 30. Setelah itu gerakan kedua dan gerakan tiga. Tapi masih ada semangat, ulang lagi. Ulang lagi dari awal, tiga gerakan yang tadi? Iya, jadi seperti tiga set setiap hari. Jadi tiga gerakan dikali tiga set itu saya pikir cukup bagus untuk yang jaga kesehatan kalian. Terus paling pentingnya setelah hari ini olahraga selesai terus oh besoknya sedikit rasa sakit di otot-otot sama capek itu. Itu wajar. Normal ya? Iya, wajar. Jadi jangan takut oh masalah atau tidak. Itu wajar. Kalau ototnya sakit wajar. Jadi perlu waktu istirahat satu hari atau dua hari cukup. Setelah itu ulang lagi. Pentingnya konsisten. Kalau satu hari olahraga terus tujuh hari istirahat itu enggak bisa buat otot. Jadi guys pentingnya konsisten. Konsisten. Jadi kalau misalnya ada otot sakit pun itu bukannya kenapa-napa tapi itu berarti menandangkan kalau ototnya udah berfungsi. Iya. Karena proses buat ototnya setelah olahraga otot kitanya disobek. Setelah itu kita nambah nutrisi dengan jaga pula makanan. Carbo, protein, sama yang lemak sehat, sama mineral, sama vitamin. Itunya banyak masuk setelah itu ototnya sembuh dengan bagus. Setelah itu olahraga. Jadi pasti perlu waktu istirahat tapi bebannya enggak terlalu tinggi. Jadi satu harinya cukup. Setelah itu ulang lagi, ulang lagi. Enggak apa-apa. Itu wajar. Oke, oke. Jadi sudah cukup dijelaskan sama Fresh Plum. Jadi kita juga memang selain olahraga, emang ada repetisinya berapa kali. Ada istirahatnya juga. Yang paling penting juga jangan lupakan untuk istirahat. Karena juga, tapi jangan kelamaan karena kalau kelamaan juga itu namanya enggak bagus untuk tubuh kita. Lebih buat malas sama jangan lupa jaga pula makanan juga. Nah, itu dia. Oke, itu dia Nam. Thank you so much. Sudah datang lagi ke YouTubeku. Sudah ngajarin juga gimana olahraga tanpa alat. Jadi enggak ada alasan buat kalian untuk enggak olahraga. Misalnya kalian juga mau traveling atau mau pergi-pergi kadang-kadang yang susah enggak ada tempat gym. Kan bisa juga lakuin di cari space, terus langsung kalian bisa ngelakuin. Betul. Dimanapun bisa, olahraga, jangan alasan terus. Pasti kalian harus jadi lebih sehat. Termasuk gue, alasan terus. Buat kalian yang pengen tahu dan mungkin pengen lebih mengenal Nam, atau juga pengen juga di instructor sama Nam, kalian bisa cek dulu yang pertama Instagram-nya di sini. Instagram-nya, Fresh Nam. Sudah gitu kalian mau juga bisa jadi, kamu bisa jadi instructor buat teman-teman semua. Iya, saya Sporce Instructor. Terus tinggal di Kelapa Gading. Kelapa Gading. Dia juga punya fitness center yang namanya Human Balance di Kelapa Gading. Kalian bisa datang atau juga mungkin bisa visit dulu. Terus tanya-tanya ketemu Heung di sana. Dan nanti foto juga bareng ya. Foto juga bareng tentunya. Oke, sekarang kan kamu tadi udah take over YouTube. Iya, betul. Kamu closing. Oke, terima kasih. Walaupun teman-teman yang nonton YouTube Han. Terus ini video seru dan efektif banget. Jadi jangan lupa share kepada teman-teman. Biar kita jaga kesehatan diri sendiri. Dimanapun. Dimanapun. Iya. Terus. Terus, tolong cintahan terus. Mulai sekarang, tolong cinta saya juga. Oke? Kita nanti sempat ketemu lagi. Thank you. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.